Pemirsa hingga saat ini dari perakiraan BMKG potensi hujan masih terjadi di Kabupaten Tanjung Barat. Degak demikian masyarakat diminta untuk tetap waspada, terkhusus bagi masyarakat yang tinggal dekat bantaran sungai. Selain banjir longsor juga tetap diwaspadai, karena faktor alam kapanpun dapat terjadi tidak mengenal waktu. Potensi hujan dengan intensitas lebat dan sedang dipastikan masih terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan diprediksi hingga awal bulan Barat. Degak demikian waspada banjir dan longsor tetap diwaspadai bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan bantaran sungai. Kabupaten Bencana dan Kesiap Siagaan BPPD Tanjung Barat Sulukafli mengatakan saat ini hujan masih terjadi. Masyarakat diminta untuk tetap waspada ketika hujan teras mengguyur dan berpotensi banjir maupun kejadian longsor. Hingga saat ini pihak BPPD tetap intens di enam kejamatan, yakni kejamatan Renah Mendalu, kejamatan Tembing Tinggi, kejamatan Batang Asam, kejamatan Muara Papalik, kejamatan Merluk, dan kejamatan Betarah. Enam kejamatan tersebut dianggap paling rawan sebab kebanyakan masyarakat tinggal dekat bantaran sungai. Kalau mungkin imbawang gitu untuk antisipasi kepada orang lain, masyarakat, mungkin setidakpun dong kalau dikolom gitu. Ya, kalau kita pada masyarakatnya, walaupun keadaan seperti teman-teman raja, ya tetap harus diwaspadai, tetap disekankan waspadai. Jadi, ya jangan tidak jadi lasa di musibah nanti baru kita, baru dunia. Pada intinya, ketika pun ada kejadian baik, banjir pun langsung, kita tetap standby lah. Tetap standby kalau kita bisa diwaspadai. Kalau sejauh ini, perakiraan BMKG sendiri untuk cuaca seperti apa dong? Ya, saat ini. Intensitas, oh sudah hujan, tidak ada begitu nih. Tidak begitu nih, tidak cukup aman. Berarti tidak terjadi hujan seperti apa lah ya? Iya, tidak seperti jam. Bila bulan kemarin, ya tidak. Lebih lanjut, Zulkaflih menambahkan, beberapa bulan terakhir, banjir yang terjadi di kecamatan Betara ini murni dari luapan air dari sungai hingga menyebabkan banjir. Namun pihak BPBD tetap standby jika terdapat kejadian banjir dan longsor yang dinilai fatal dan mengancam keselamatan masyarakat yang terdapat banjir dan longsor. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan.